Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Patrick ID Oke, jadi di video kali ini saya kembali membuat tutorial animasi tapi di tutorial kali ini sedikit berbeda yaitu di bagian aplikasi pembuat animasinya Seperti video-video sebelumnya, saya biasa membuat animasi menggunakan aplikasi FlipaClip Tapi di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian cara membuat animasi di aplikasi yang biasa saya gunakan untuk menggambar yaitu aplikasi EBSPNX Membuat animasi di EBSPNX tentu saja bisa dan caranya pun tidak jauh berbeda dengan menggunakan FlipaClip Namun di EBSPNX, kalian bisa lebih mudah menggambar karena alat-alat menggambarnya tersedia lengkap tidak seperti FlipaClip Tapi walaupun demikian, ada juga kekurangannya Nah, di tutorial animasi kali ini, saya akan membuat animasi yang simple yaitu animasi percakapan sederhana menggunakan karakter Kona dan Robby dari animasi Dot Design dan hasilnya nanti akan seperti ini Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya simak video ini baik-baik dan jangan di skip-skip agar nanti kalian tidak melewatkan penjelasan yang penting Sebelum saya masuk ke pembahasan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kalian buka aplikasi EBS PNX kalian dan kalian bisa langsung buat proyek baru Nah, untuk membuat animasi, kalian geser ke bawah dan di bagian bawah akan ada fitur untuk membuat animasi atau gambar frame by frame Nah, perlu kalian ketahui di bagian pemilihan resolusi ini jika kalian ingin meng-custom sesuai dengan keinginan kalian kalian perlu bayar ataupun berlangganan tapi tenang saja, kalian masih bisa menggunakan yang gratis yaitu resolusi 1 banding 1 dan resolusi 3 banding 4 Oke, disini saya akan menggunakan resolusi 3 banding 4 Nah, untuk pengaturan jumlah fps atau jumlah gambar per detik kalian bisa atur disini kalian bisa tambahkan ataupun kurangi Nah, untuk jumlah fps, kali ini saya akan menggunakan kurang lebih 10 fps saja atau 10 gambar per detik, teman-teman Nah, agar mempermudah kalian dalam menggambar animasi kalian bisa aktifkan dulu mode tampilannya kalian klik titik 3 di bagian samping dan pilih pengaturan animasi Nah, di bagian sini kalian bisa pilih mode tampilannya kalian bisa pilih untuk menampilkan gambar lampau, mendatang, ataupun keduanya Nah, untuk fungsinya, jika kalian mengaktifkan mode tampilan lampau misalnya kalian menggambar di frame yang pertama maka di frame yang kedua kalian akan mengetahui posisi dari gambar frame sebelumnya seperti halnya menggunakan flipa clip Nah, jika kalian tidak mengaktifkan mode tampilan ini maka kalian tidak akan mengetahui posisi dari gambar di frame sebelumnya Nah, untuk fitur pena jika kalian ingin mengaktifkan semua fitur pena dan kuasnya kalian bisa tonton iklan sebentar maka kalian akan dapat menggunakan semua fiturnya selama 18 jam Oke, teman-teman, untuk membuat animasi kali ini saya tidak akan menggambar secara langsung karena saya akan menggunakan mentahan gambar yang sudah saya siapkan sebelumnya Nah, bagi kalian yang ingin mentahan gambarnya kalian bisa cari di situs blogger saya di sana ada banyak mentahan gambar untuk animasi yang bisa kalian gunakan agar lebih semangat menggambar jangan lupa berikan juga dukungan kalian untuk link blognya saya sudah taruh di deskripsi video Nah, untuk di bagian layer kalian jangan lupa bedakan layer di setiap gambarnya Nah, untuk mentahan gambar kedua karakter ini saya menggunakan mentahan gambar yang sama cuma salah satunya dibalik atau dicerminkan Nah, seperti yang saya katakan di awal video saya akan menggunakan karakter Kona dan juga Robby dari animasi Dot Design Nah, silakan kalian atur ukuran dan juga letak gambarnya untuk gambar yang lewat, kalian bisa hapus seperti ini Nah, untuk menyamakan warna kulit badan dan juga kepala kalian bisa mewarnai di bagian layer badan Nah, jika kalian sudah mendapatkan warna yang pas agar lebih cepat, kalian bisa mewarnai menggunakan fitur check Nah, untuk karakter yang kedua saya akan menggunakan karakter si Robby Nah, untuk membuat animasi ini saya tidak hanya menggunakan aplikasi Ibis PenX tapi saya juga menggunakan aplikasi Edit Video kalian bisa menggunakan CapCut ataupun Pen Master Oke, kedua karakter ini sudah jadi dan selanjutnya saya akan membuat animasi gerakan mulutnya jangan lupa kalian bedakan juga layarnya untuk menambahkan gambar mulut Nah, untuk gambar mulutnya saya posisikan di sini terlebih dahulu Tahap selanjutnya, kalian bisa duplikat layer ini menjadi sekitar 30 layer atau lebih Oke, ke tahap selanjutnya kalian tinggal membuat animasi gerakan mulutnya Silahkan kalian atur posisi gambar mulut ini di setiap layarnya Oke, di sini saya mengawali membuat animasi gerakan mulutnya dari layer yang ketujuh menggunakan gambar mulut yang ini Selanjutnya, di layer 8 gambar mulut yang ini Di layer berikutnya gambar mulut yang ini Kemudian yang terakhir saya tidak mengubahnya atau saya menggunakan gambar mulut bawaannya Lakukan hal berulang seperti ini sampai beberapa layer agar membuatnya terlihat seperti berbicara Nah, jika sudah kalian bisa hapus gambar mulut yang tidak terpakai di setiap layarnya Nah, untuk karakter Robby membuat gerakan mulutnya caranya sama seperti tadi Nah, jika kalian ingin menambahkan background atau sejenisnya kalian bisa menambahkannya di layer paling bawah Sebagai contoh, di sini saya menambahkan gambar bangku atau kursi Jangan lupa kalian saling juga backgroundnya ke setiap frame yang ada Nah, untuk menyimpan video animasi ini caranya kalian klik tanda panah di bagian pojok kanan bawah lalu nanti akan muncul simpan video animasi Oke teman-teman, ke tahap terakhir kita edit video ini di aplikasi edit video Kalian bisa menggunakan CapCut ataupun Canmaster Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canmaster yang mode Langkah pertama, kalian bisa atur zoom animasinya seperti ini Nah, teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan back sound atau audio percakapan untuk animasi ini Jika kalian sudah menyiapkan audio untuk animasi kalian seperti saya ini kalian tinggal atur gerakan mulutnya agar pas sesuai audio Kalian tinggal potong, tempel, dan duplikat saja Kalian juga bisa zoom karakter animasinya saat sedang berbicara agar ada elemen zoom in ataupun zoom out kamera agar animasi ini semakin menarik Nah, jika kalian ingin bertanya, lebih bagus mengedit animasi menggunakan CapCut atau Canmaster Menurut saya sih kurang lebih sama Tergantung keahlian kalian dalam menggunakan aplikasi tersebut Jika kalian sudah terbiasa mengedit video menggunakan aplikasi CapCut Ya, saya sarankan untuk mengedit animasi di sana juga Di setiap aplikasi pasti ada kelebihan dan kekurangannya Oke, di bagian mengedit animasi ini saya tidak akan banyak menjelaskan lagi karena saya sudah pernah membuat videonya Cukup perhatikan saja sampai akhir agar kalian paham Terima kasih telah menonton Nah, setelah saya selesai mengedit animasi ini Dan seperti inilah hasilnya Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian yang ingin request gambar Silakan kalian request di kolom komentar Dan bila ada kesempatan Hasil gambarnya nanti akan saya upload di situs blogger saya Jadi silakan kalian nantikan Bila kalian belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya